Mas, mungkin pertama kali gabung di Sound Project seperti apa, Mas? Ini pertama kali buat Raja, bisa hadir di ikan besar dan cukup bergensi. Jadi ada rasa, jujur ya, nerkos juga ada, waspast juga ada. Tapi ya, kita coba untuk menarikin bahwa, ya biasanya hanya untuk menghibur, bernostalgia, flashback terhadap karya-karya Raja. Nantinya penampilan Raja akan seperti apa, Mas? Kita akan coba untuk lebih maksimal, udah pasti, kita akan coba beri beberapa gimmick nantinya, tapi ya, nggak mungkin gue sebut sekarang, ya pasti akan ada 11 dari Raja. Total lagu? Nah, Raja mau mencari Cinderella di antara si pun penonton Sound Project. Akan nyanyikan Cinderella? Udah pasti, Cinderella akan hadir. Tiap manggung di festival, terus lagu-lagu Raja selalu disinglong oleh penonton tuh gimana sih? Dan kayak, ini ya, kayak apa namanya, tak lekang oleh waktu gitu loh, lagu-lagu Raja dari dunia sampai sekarang. Alhamdulillah, ini apa ya, membuktikan bahwa pikiran, mindset, ataupun ingatan, terutama ingatan teman-teman, adek-adek semua tuh ternyata masih kuat. Karena kan yang seperti gue bilang di beberapa kesempatan, Raja itu Alhamdulillah berhasil menancap, Saat Raja muncul tuh menancap ke usia yang paling dini. Sehingga mereka 20 tahun kemudian tuh masih ada memori. Di saat Raja perform, mereka pun masih bisa singelong. Nah, itulah. Jadi kita sangat bersyukur banget. Kalau cara eksis Raja di sekarang sendiri sebenarnya gimana tuh, Mas Yandi? Di tengah banyaknya band? Terus berkarya, terus ngeband. Kita harus kembali kepada hakikatnya manusia, kita harus beradaptasi. Beradaptasi tuh bisa terhadap. Mungkin sekarang jamannya digital, kita harus ikuti. Jamannya anak-anak genzin sih, seperti apa mereka genzin yang sepagi, ya kita coba untuk adopsi. Nah, kembali mereka apa, kembali apa, kembali apa, kembali apa, kembali apa, kembali sepagi. Mas? Kalau kunci penjaga kekompakan gitu gimana? Ini kuncinya. Raksianya apa lagi gitu? Harus dipakai terus kuncinya. Saya sering-sering ngobrol, komunikasi, saya sering bikin, ya kayak latihan itu salah satu bagian dari kumpul baru. Tapi ada yang sangat spesial. Kalau buat teman-teman semua yang untuk menjaga kekompakan, lu gak usah lagi, dia ngaduh skill, lu gak usah lagi ngasah skill. Lu cukup dengan bercanda aja, banyakin satu-satunya itu. Jadi, karena kalau skill kan kalian sudah bikinnya, kalian sudah menguasai skill kalian. Kekompakan musik kalian udah merem gitu, sekarang kalau bakal itu feel happy aja. Berarti karena Mas Ian sering-sering aktifin hormon endorphin-nya. Happy, happy.